Halo Soun, Sobat-sobat Bihun, selamat datang di podcast kami, Bihun a.k.a. podcast Bincang Hukum nih. Pernahalkan nama saya Emilia, yang akan ditemani dengan partner saya Prisilia. Kami di sini akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang menarik banget nih, kira-kira apa tuh Sil? Iya, bener banget. Hari ini kita akan ngobrol dan ngulik lebih banyak mengenai salah satu posisi yang paling diimpi-impiin sama anak hukum, apalagi kalau bukan Hakim Agung. Apa tuh Mi yang akan kita bahas hari ini? Nah, tadi kan Pris udah bilang kita akan bahas tentang Hakim Agung. Nah, secara spesifik kita akan membahas tentang pemilihan posisi Hakim Agung. Baga kepo nggak teman-teman? Aduh kepo banget, aku sih kepo banget ya Mi. Oke, kalau begitu selamat datang di episode podcast kami yang berjudul Di Balik Tirai Pemilihan Posisi Hakim Agung. Nah, langsung aja nih biar kita bisa puas tanya-tanya dan kepenasaran lagi, kita bisa panggil nih narasumber kita. Panggil Sil? Oke, kita panggil aja. Halo, semuanya. Senang sekali bisa hadir di podcast ini. Terima kasih ya sudah mengundang aku. Ya, halo Emilia dan Priscilia. Makasih ya udah repot-repot mengundang kita nih. Wah, kami sih yang berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau meluangkan waktu dan berbagi ilmu untuk podcast kami. Iya, banyak banget loh yang nunggu-nunggu tentang topik ini, tentang pengangkatan Hakim Agung. Oke, mungkin kita bisa mulai langsung kebahas topik kali ya. Jadi kan sebelum suatu Hakim Agung nih diangkat sebagai Hakim Agung, pastikan ada banyak kandidat dan harus melalui proses-proses. Kira-kira tuh sebenarnya pencalonan Hakim Agung itu kewenangannya siapa sih dan prosesnya gimana? Wah, seru sih pertanyaannya. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa banget ngeliat UU tentang KAYE, undang-undang tentang KAYE yang mana itu diatur di UU 18 tahun 2011. Nah, di sana tertulis bahwa yang berwenang untuk mengangkat Hakim Agung merupakan kewenangan dari KAYE itu sendiri. Nah ya, mungkin kalau saya tambahin dikit, itu betul banget lebih terpincir lagi pada pasal 13 undang-undang yang sama dijelasin bahwa KAYE itu memiliki peranan yang lebih jauh lagi dalam pengangkatan Hakim Agung. Seperti mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Adhok di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Terus ada tugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Iya, benar banget. Selain itu, KAYE juga berperan untuk menetapkan kode etik dan atau pedangkan perilaku Hakim yang bersama-sama diatur dengan Mahkamah Agung. Selanjutnya, KAYE juga berperan untuk menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan pedangkan perilaku Hakim yang tadi disebutkan. Jadi, kira-kira seperti itulah. Oke, setelah mengetahui peran dari KAYE, kita juga sebenarnya pengen tahu nih, sebenarnya tahapan dari seleksi apa aja yang harus dilalui oleh setiap calon untuk menjadi Hakim Agung itu gimana? Nah, untuk menjaga pertanyaan ini tuh sebenarnya panjang ya jawabannya. Karena tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk seseorang untuk akhirnya hanya menjadi calon Hakim Agung itu panjang banget. Atau mungkin Nathan aja kali ya yang mencoba menjelaskan. Aduh, dioper-oper. Boleh-boleh. Nih, mungkin saya akan mencoba jelasan kali ya. Jadi gini, secara garis besar hanya ada dua jenis seleksi yang dilalui oleh calon Hakim Agung, yaitu seleksi administrasi dan uji kelayakan. Namun sebelum diseleksi, harus diterima usulan calon Hakim Agung terlebih dahulu. Dimana harus memenuhi persyaratan yang telah ada. Seperti harus berusia setidaknya 45 tahun dan berpengalaman setidak-tidaknya menjadi Hakim selama 20 tahun. Namun persyaratan ini khusus untuk Hakim Karir. Nah, untuk Hakim Non-Karir itu persyaratannya berbeda ya. Nah, dasar hukum dari persyaratan calon Hakim Agung dapat ditemukan dalam Peraturan Komisi Judisial Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang seleksi calon Hakim Agung. Oh, oke, oke, oke. Sebenarnya itu perbedaannya itu dalam bentuk apa ya, Nat? Dan apakah persyaratan untuk menjadi Hakim dari sistem karir dan non-karir ini berbeda? Agak berbeda sih ya. Karena kalau untuk menjadi calon Hakim Agung dari sistem non-karir, salah satu persyaratannya adalah harus sudah berkecimpung di dalam promesi hukum setidak-setidaknya 20 tahun. Dan juga setelah berijasa dokter serta magister di bidang hukum. Nah, selain itu calon Hakim Agung juga memiliki persyaratan untuk tidak pernah dijatuhi bidena dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Oh, oke, oke. Jadi kalau bisa kita simpulin dikit ya dari pernyataan Natan sama Gracia itu, sebenarnya calon Hakim Agung itu dapat dari dua sistem, yaitu sistem karir yang memang dari awal Hakim Agung tersebut sudah berprofesi sebagai Hakim dan juga dari sistem non-karir. Misalnya calon Hakim tersebut itu dulu bekerja sebagai dosen atau akademisi hukum. Nah, selain itu, apakah kira-kira ada tahapan lain yang harus dilalui ya, Nat dan Engga? Nah, selanjutnya itu akan diadain selaksi administrasi dan juga uji kelayakan. Uji kelayakan ini terbagi lagi menjadi selaksi kualitas, kesehatan, dan kepribadian serta wawancara. Nah, setelah melalui tahapan tersebut, baru akan ada penetapan kelulusan dari masing-masing calon Hakim Agung dan diusulkan ke DPR, nama-nama yang sudah lulus itu. Nah, beda banget. Aku mau nambahin sedikit nih dari Natan. Jadi pengusulan Hakim Agung ini itu sebenarnya merupakan kewenangan dari KY yang tadi sudah dijelaskan. Nah, nanti KY akan mengusulkan tiga nama calon Hakim yang mana nanti akan ada satu lolongan dari Hakim Agung itu sendiri. Jadi prosesnya cukup panjang dan sulit sebetulnya. Wah, emang proses menjadi Hakim Agung itu panjang banget ya. Bayangin, Mi, agar dapet dicalonin jadi Hakim Agung aja butuh pengalaman kerja setidak-setidaknya 20 tahun. Selain itu juga setiap calon itu harus melewati tahapan-tahapan yang bermacam-macam juga ya. Nah, bener banget, Sil. Bayangin kita aja baru kuliah hukum tiga tahun, rasanya udah berat banget ya. Nah, kita kan udah bahas nih tentang proses seleksi calon Hakim Agung. Kalau kita bahas ketetap topik yang sama, tapi topiknya agak kontroversial, kira-kira nggak apa-apa kan ya, teman-teman? Aduh, mau bahas apa nih? Saya jadi takut nih. Iya nih, mau bahas apa sih jadi nervous gini deh? Iya, selanjutnya kita nih mau bahas mengenai kasus yang cukup ramai, yang dikenal dengan toilet. Kali ini sebenarnya kita tuh ingin dengar pendapat kalian berdua nih mengenai kasus toilet ini. Bener, mungkin nambahin sedikit dari Prisil. Dan juga bagi pendengar yang belum mengetahui kasus ini, pada tahun 2013 silam tuh ada sebuah kejadian di mana salah satu anggota DPR melakukan transaksi di toilet dengan salah satu calon Hakim Agung. Yang hal ini terjadi di saat fit dan proper tes di gedung DPR akan calon Hakim Agung tersebut ya. Nah, di saat itu ditemukan calon Hakim Agung memberikan amplop kepada anggota DPR. Kedua pihak bahkan diperiksa oleh KY dan ada kemungkinan bahwa mereka melakukan tindakan suap di antara para pihak. Nah, pandangan kalian mengenai peristiwa ini gimana ya? Waduh, ini kasus emang udah agak lama ya, namun masih sering kita bahas karena cukup terkenal ya. Nah, mungkin seperti yang kita ketahui, pemerintah Indonesia sangat menjungi tinggi transparasi akuntabilitas serta keadilan dalam proses calon Hakim Agung. Namun tidak bisa dipungkiri juga ya dalam menjelaskan prosesnya, banyak yang berusaha untuk melusak sistem yang telah ditetapkan, seperti pada kasus tersebut. Bener banget. Walaupun pada akhirnya sih, katanya isi dari amplop tersebut hanya merisikan nama-nama dari calon Hakim Agung, tapi sampai saat ini kita masih nggak tahu nih kebenaran dari hal tersebut. Yang pasti hal tersebut udah pasti mengecewakan banget, karena dari peraturan perundang-undangan udah memberikan ketentuan kan, mengenai tata cara, prosedur, dan juga hal-hal yang mengatur mengenai bagaimana seseorang dapat menjadi Hakim Agung itu sendiri. Namun, retang disini tentu saja merusak reputasi, apalagi posisi Hakim Agung ini merupakan salah satu posisi yang paling diimpikan bagi anak-anak hukum kan. Iya, sayang banget ya, Nat, ada kasus kayak gini yang tentunya merusak martabat dan juga proses penyeleksian Hakim Agung. Bener, kita juga sebagai mahasiswa hukum nih yang kelak mungkin juga kita akan menjadi praktisi hukum, berharap semoga kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Nah, dilihat-lihat nih kita udah bahas banyak topik dan nggak kerasa kita sudah kupas tuntas mengenai pengangkutan pengangkatan Hakim Agung di Indonesia. Iya nih, seru banget pembahasan kita yang tadi apalagi dijelasin secara terpeinci sama Natan dan Gracia yang hebat banget juga nih. Sekali lagi, kita ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Gracia dan Natal yang sudah meluangkan waktu dan mampir ke podcast kami. Terima kasih banget ya, udah mau diundang nih untuk hadir. Terima kasih udah mengundang saya. Iya, sama-sama jangan lupa undang lagi loh ya. Oke, siap-siap. Untuk Sounan di rumah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk topik-topik seru yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Bener banget. Thank you Soun for staying in tune. Aku Emi. Dan aku Presil, pamit undur diri. See you next time, bye. Bye. Bye.